Muzik Perjalanan rangkaian kegiatan guna meningkatkan keimanan para jamaah Sido Wisata Madiun Angkatan ke-20 bersama JTV Madiun semakin padat. Namun hal tersebut tidak menurunkan semangat para jamaah. Kali ini Masjid Abu Bakar Siddiq dan Masjid Ali bin Abi Tolib menjadi tempat tujuan selanjutnya setelah para jamaah menunaikan sholat asar di Masjid Nabawi. Untuk berziarah di masjid bersejarah di sekitar Masjid Nabawi, para jamaah harus dipimpin para kiai yang turut ikut beribadah umroh. Beliau ini adalah Kiai Haji Mustaqim Basari, Kiai Haji Abdul Kholik, serta dari tim lider Sido Wisata Madiun, Kiai Haji Zainal Abidin. Inilah Masjid Saidina Ali bin Abi Tolib. Masjid ini berada di sebelah barat daya dari Masjid Nabawi. Masjid ini adalah soft sholat tempat di mana Saidina Ali bin Abi Tolib ketika mengikuti sholat istisko dan sholat id bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah mengunjungi Masjid Saidina Ali bin Abi Tolib, jamaah Sido Wisata Madiun diajak ke Masjid Abu Bakar As Siddiq yang merupakan salah satu tempat yang pernah digunakan untuk sholat id oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As Siddiq. Masjid Abu Bakar As Siddiq berbentuk segi empat, panjang rusuknya 9 meter, dibangun dengan batu basah. Bagian dalam dicat dengan warna putih serta jalan masuknya berada di dinding selatan. Ziarah ke Masjid bersejarah bagi umat muslim ini memang sangat dibutuhkan. Hal itu dikarenakan masjid yang penuh dengan sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi ini tidak hilang begitu saja. Dari Madinah Almunawaroh, Aikal Uda melaporkan.